Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur kehadlatan Allah SWT Kita pada siang hari ini Meskipun muridnya baru dua Jadi sesuai dengan jadwal Kita tetap harus mulai Show must go on Training kita hari ini Tentang desain dan kreatif Oke bapak ibu sekalian Bapak bapak sekalian Sekarang Sebelum kita mulai Kita mungkin Materi hari ini Aplikasinya adalah untuk yang pertama Kita tentang Adobe Photoshop Tapi sebelum kita mulai Adobe Photoshopnya dulu Ada beberapa hal yang mungkin Kita perlu bagi bersama Yang pertama Pemahaman Apa sih desain itu Kalau menurut Mas Abu apa Desain itu Desain Desain Makanan apa desain itu Membentuk ya Bisa membentuk 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 dengan Media gambar Membentuk dengan media gambar Ya bagus Ada pemikiran sampai sana Kalau Mas Kamar Ya tulisan juga Murid apalagi Jadi semuanya ini ada benernya Tinggal dilengkapi Ya Emang betul Jadi desain itu Sebenernya itu kan Karena memang Yang mengembangkan itu dari Barat Dunia Barat Maka Namanya jadi desain Mungkin kalau dari Orang Indonesia Mungkin namanya jadi perencanaan Jadi sebenarnya desain itu Apanya bedanya Bedanya desain dengan seni Atau art Sama ini masih Paragimanya dari Barat juga Karena emang lahirnya Yang mencatat disana Ya Jadi kalau kita Mesti bisa bedakan Antara budaya Barat Dengan budaya Yang ada di sekitar kita Budaya di sekitar kita itu Lebih banyak Budaya tutur Ya Mengatakan Sementara di budaya Barat Itu sebenarnya Sudah sangat islam Ya Mereka sudah mengenal Dan sudah Mematenkan Mengutamakan Budaya tulis Mencatat Ya Padahal surat yang pertama Tentang Ikro Baca Kalau bicara baca Berarti kan ada tulisannya Bahkan dikatakan Dengan salah satu ayat Dikatakan bahwa Apa Allah itu mengajarkan Manusia dengan Tulisan Ya Dari sesuatu yang tidak tahu Menjadi tahu Ya itu kan di surat ikro juga kan Ya Yang alamat Bel kolam Berarti apa Mengajarkan dengan Tulisan Dengan pena Kolam itu kan pena Ya berarti memang Budaya tulis itu Sebenarnya Diperintahkan oleh Alpon Tapi Digita Dibondok-dibondok Sampai ke sana Masih banyak budaya tutur Sehingga Dibondok Dengan mudah Ya Kalau digita Batik aja contohnya Karena saya Banyak menggelut Bidang batik Contoh batik Dari sekian banyak Motif batik Yang indah-indah Berapa-berapa Yang kita tahu Pengarahnya siapa Kebenarnya kan Dia ada ketahui kan Parang Parang itu ada Macam-macam jenisnya Yang ketahuan Pengarahnya Atau pendesainernya Cuma parang rusak Yang saya tahu ya Siapa Itu Belajar Solo yang pertama Beliau yang Mengarah Atau menggelisai Motif Parang itu Nah Yang lainnya Kita gak kenal Ya Itu panggambahan Sudir Jawa Timur ya Senopati Ya Yang mengarah Yang lainnya kita gak tahu Padahal si itu Banyak motif Bagus-bagus Gak tahu Nah Maka karena banyak Dari budaya barat Mereka yang menulis Mereka yang mengikuti Quran sebenarnya Banyak menulis mereka Maka Karena tertulis Itulah yang tercatat Sama sejarah Termasuk ilmu Mendesain Jadi Design sama art Itu tokoh-tokohnya Pembangun dari barat semua Padahal kita yakin Bahwa mendesain itu Sudah dari zaman Sebelum itu Tidak hanya di dunia barat Bahkan di dunia timur Sudah bisa jadi lebih dahulu Nah jadi Apa Art itu seni Bedanya sama desain Desain itu adalah Applied art Atau Seni yang Digunakan Atau dimanfaatkan Untuk apa? Untuk menyelesaikan Berbagai persoalan Jadi kalau desain grafis Misalnya Ya tadi Seperti Pak Kamal bilang Berarti dia Hubungannya sama Gambar Ya kan? Untuk menyelesaikan Persoalan Visual Gitu Tapi ternyata Emang gak cuman itu Pak Bener Bukan gak cuman itu Kenapa? Sebenarnya Masa aku yang masuk Design Ya Motor itu Dibisa seperti itu Ini itu desain juga Ya jadi Product dan lain sebagainya Maka sempat Di dunia barat itu Ada yang namanya Dari Amerika ya Ya Itu Mirip sama Orang ini ya Orang Batak Ya Itu Dia Membuat suatu istilah Yang disebut sebagai Force follows function Jadi bentuk itu Mengikuti Fungsi Maka dalam desain Juga begitu Kita mesti Menentukan dulu Fungsinya apa Maka dari sini Kita coba Biasakan Mengkonsep Jadi segala sesuatu Ada konsepnya Ya Nah Khusus Mengenai hari ini Ini mungkin Baru back satu Ya Seperti yang Apa Yang diamanakan Sama Mimpinan Kalau disini Ya Bapak Fauzi ya Mengatakan bahwa Ini nanti Memang akan ada Berapa Jenjang Nah jadi Kita juga akan Lebih banyak Praktek daripada Teori Tapi yang penting tadi Dasarnya sudah tahu Desain itu adalah Untuk menyelesaikan Persoalan Nah Karena menyelesaikan Persoalan Berarti Setiap pemikiran kita Beda-beda gak Tentu beda-beda Karena persoalannya Berbeda Yang menyelesaikan Juga berbeda Kalau begitu Mungkin gak Desain itu Cernya sama Tidak mungkin Ya Karena persoalannya Berbeda-beda Yang Menyelesaikan Persoalan Juga berbeda-beda Orang Ya Itulah yang kita Sebut sebagai Kreatif Sebenernya Kreatif itu Adalah Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Ya Nah itu dia Yang namanya Kreatif Maka tadi Diusahakan Oleh kita Disini Para Mahasiswa Kalau saya katakan Disini ya Mahasiswa dari Kondok digital Ini Biasakan Menyelesaikan Persoalan Original Ya Be original Or Respect The origin Jadilah yang asli Tapi memang susah Tidak gampang Jadi yang asli Atau yang jadi Yang pertama Tidak gampang Atau Tapi Hargailah Si Pengharang aslinya Jadi boleh gak kita Copy paste Boleh Boleh gak kita Mengikuti Apa yang sudah Dikerjakan oleh orang-orang Sebelum kita Boleh Tapi selalu ingat Siapa yang sudah Pendahulu kita ikut Bisa dengan Candid title Jadi misalnya Nanti dalam Tulisan-tulisan kita pun Ya Saya yakin Tulisan-tulisan kita Disini hari ini Banyak bantuan juga Dari orang-orang Sebelum kita Cantumkan saja Siapa namanya Orang itu Ya Jadi tidak Jadinya tidak Plagiat kita Sehingga website kita Juga jadi Terpercaya Nah termasuk Gambar Hari ini kita Mau belajar Photoshop 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 itu Sama seperti Pesto Ya Bisa digunakan Untuk kebaikan Bisa digunakan Untuk kejahatan Sama seperti Pesto Ya Kita maunya Untuk kebaikan Untuk menyelesaikan Persoalan Untuk menurut desain kita Ya Jadi Photoshop Kita gunakan Untuk Menyelesaikan persoalan Bukan untuk Wah ini ada gambarnya Si Anu nih Ada tanda airnya Kita ilangin aja Gimana Bisa pakai Photoshop Ya Bisa Atau kita bikin Berita hoax Bisa Ya Gambarnya Bapak Presiden kita Ditaruh di sebelah kita Kitanya ngomong apa Ada Ada saksinya Ada Berita Bohong Ya Nah itu jangan Jangan yang utai kayak gitu Kita mau gunakan Photoshop ini Untuk kebaikan Nah maka sekarang Kita masuk ke Photoshopnya sendiri Sudah di install semua Nah ini kemana ini Nah udah Sip Ya Ini kita pakai Photoshop S6 Ya Gambar sudah disiapkan Gambar apa saja Yang mau di Ini Yang mau di edit nanti Masing-masing Silahkan pegang alatnya Ya Kenapa Error lagi Error sendiri Error lagi Update Minta update Ya Nah kayak Pertama Anggung dulu Oh Gitu jadinya Apa gimana Kita terusin aja dulu ya Nah Jadi yang pertama Kita bisa lihat disini Pilih foldernya Gambar apa Yang mau kita edit Kalau disini banyak gambar nih Mas Banyak Banyak ya Yang mau kita lihat Ya Pake gambar apa Misalnya Nah contoh nih Jahe ya Nah jahe nya tinggal di klik and drag aja Jadi Jahe merah Klik Di drag ke Sobretnya Ya silahkan Ikuti 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 Langsung Gitu aja Nah ini memang Tidak semua photoshop Bisa begini Ya ini rilis yang Termasuk baru Yang pertama kita pelajari hari ini adalah Bahwa photoshop itu Bedanya apa sih Dengan editing software-software editing yang lainnya Kan sudah banyak ya Kan sudah banyak ya Ada kanva ya Ya kemudian ada juga Photoshop sendiri yang versi Android Ya Kemudian Ada lagi foto editor dan lain sebagainya Banyak di handphone juga ada Tapi kenapa kita pelajari yang pake laptop yang Apa Perangkatnya lebih besar Ya Nggak kurang praktis loh di zaman sekarang ini ya Tapi inilah yang powerfulnya Kehebatan dari photoshop Yang versi Dari PC Atau Yang bisa kita pake di laptop ini adalah Kemampuan Yang pertama adalah Kemampuan select Atau memilih Kemampuan memilih Nah contoh Kita gambar jahe ini Atau nanti gambar apa saja yang ada di mas abu atau di pak amal ya Itu kita mau Apa Pindahkan misalnya Ganti background Ya Itu contoh yang berana Kita mau ganti backgroundnya Kenapa Ini mungkin hijau-hijau ini Udah bagus sebenarnya Backgroundnya udah ngepro Udah bagus ya Tapi kita mungkin mau pasang dia Di background yang putih aja Supaya nggak terlalu Mengganggu Nah Ini nama Ada namanya alat seleksi Kita lihat di Disini namanya main bar Apa Ini toolbar Toolbar yang di sebelah Kiri ya Kalau yang di atas ini namanya main bar nih Yang ada file, edit, image Gitu ya Nah Nah kita di toolbar Banyak Untuk memilih Contohnya ini Ini ada rectangle Ya itu bisa diturunkan Jadi kalau kita klik Dia turun Scroll bar nya Bisa turun Jadi ini ada berbagai cara untuk memilih Lalu ada yang ini Lasso tool Ada poligon Ada magnetik lasso Ya Nah kemudian Selain dari tool yang ini untuk selek Masih ada lagi disini Ya Ini namanya Dengan menggunakan Pass Nah pass nya itu Ada pen namanya disini Pen tool Ya Ini dia Ya kita selek Nah tuh Ya jadi ada pen tool Kita sekarang pakai yang paling sederhana dulu Ya ini Ya pakai Misalnya poligon Lasso Tergantung ini ya Sebenarnya tergantung karakter Nanti Sahabat-sahabat sekalian bisa Langsung praktek Pelajari Yang Mana enaknya Karena semuanya Punya manfaatnya sendiri sendiri Nah contoh kita gini Pakai yang Poligon Lasso Ini testimumnya gini dia Dia bisa Klik Nah ini Satu Satu Tapi dia agak kaku ya Agak lurus dia Satu Klik Klik Nah sesuai dengan detailnya Jadi kita mau ngambil Ininya Ngambil si Apa Jahe merah nih Yang kita ambil Nah mungkin yang lain bisa sambil mengikuti Ingin mengerjakan Proyeknya yang Untuk website nya Nah ini lebih bagus Sahabat-sahabat sekalian Ini kalau kayak begini nih Fotonya foto original kita Misalnya mas Abu Ya Tentang masakan Kalau bisa sih masakannya Yang terhasil dari masak sendiri Gitu ya Kalau misalnya mau ngambil dari website orang Ya bagusnya Minta izin sama si pengarangnya Yang punya website Atau Disebutkan di bawahnya Ini ngambil dari mana Gitu ya Nah nanti resikonya Kalau misalnya sih yang punya gambar berkeberatan Fotonya dipakai Ya kita mesti cabut Itulah namanya kode etik Design Ya Ini sebutnya copyright ya Kenapa? Karena saya yakin Nanti setelah selesai kelas ini Sahabat-sahabat sekalian Mungkin Ada yang punya bakat Jadi designer Mungkin ya Sangat mungkin Nah ini Terus 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 dia nyambah terus Langsung Nah ini tergantung dari sahabat-sahabat sekalian ya Kalau misalnya memang diet pelatan Bisa rapi gitu ya Jadi memang apa Dari sini kalau kita telaten Itu bisa muncul gambar yang realistis Ya meskipun kita mau gabungkan atau kita berubah backgroundnya misalnya Nah setelah terpilih semua Mas Abu sudah? Sudah ya Setelah ini kita bisa pilih Apa?